Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GTV Berita mengenai event Mekaki Marathon 2017 akan mengawali GAT News pada hari ini Bersama saya Ovi Sofia Inilah GAT News selengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan berita pertama Setelah meraih sukses dalam gelaran event Mekaki Marathon 2017 lalu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata kembali menggelar event Mekaki Marathon 2018 Ajang balap lari Mekaki Marathon yang sedianya digelar April lalu dimundurkan hingga Oktober mendatang Hal ini dikarenakan adanya pilkada di Lombok Barat dan gelaran ASEAN Games di Jakarta sehingga para sponsor masih terfokus pada event nasional tersebut Dinas Pariwisata Lombok Barat menggelar soft launching Mekaki Marathon 2018 di ruang media center HUMAS Lombok Barat Kepala bagian HUMAS dan protokol Lombok Barat Saipul Akham menjelaskan Mekaki Marathon tahun lalu terbukti memberikan efek positif bagi masyarakat Ia menilai kesadaran masyarakat sekotong yang menjadi venue acara Mekaki Marathon untuk berkembang dan membuka diri sudah terlihat Berdasarkan hasil survei yang dilakukan menunjukkan angka kunjungan wisatawan ke sekotong makin tinggi Begitu pula dengan investasi di wilayah selatan Lombok Barat semakin berkembang Hari ini survei-survei kita yang kita lakukan selesai random kemudian kita lakukan bidang tidak gradual tetapi simultan ternyata di sekotong tingkat kunjungan ke sekotong sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Ispan Junaidi menjelaskan keunggulan sebuah destinasi pariwisata terletak pada branding dan ikon yang kuat sekotong dengan segala potensinya membutuhkan kekuatan tersebut diharapkan dengan adanya Mekaki Marathon 2018 bisa menambah tingkat hunian hotel di wilayah Lombok Barat seperti pada event-event sebelumnya Ispan memandang Mekaki Marathon tidak semata-mata milik Lombok Barat melainkan milik masyarakat Lombok dan Nusa Tenggara Barat untuk itu semua pihak diharapkan ikut mengangkat citra kegiatan ini agar bisa berlangsung lebih baik dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim Get TV Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui dinas pariwisata kembali menggelar ajang pesona Hasanah Ramadan yang akan dilaksanakan satu bulan penuh di Islamic Center Mataram Sejumlah kegiatan religi telah disiapkan pemerintah Provinsi NTB dalam memeriahkan bulan suci Ramadan Dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan 1439 Hijriah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui dinas pariwisata kembali menggelar event pesona Hasanah Ramadan yang akan dipusatkan di Islamic Center Mataram Beragama acara menarik telah disiapkan mulai dari pesta buku Islam bedah buku Lombok Travel Fair Lombok Menyusun Paketur Ramadan Bazar Ramadan hingga Festival Seribu Lampion pada malam takbiran Tidak hanya itu Pemprov NTB juga mendatangkan tiga imam besar dari negara Timur Tengah yang akan menjadi imam sholat tarawi Ketiga imam besar itu masing-masing adalah Sheikh Eizat Syed dari negara Mesir Sheikh Ahmad Jalal Abdullah Yahya dari Yordania dan Sheikh Mahmud Abdul Basid Kepala Dinas Pariwisata NTB lalu Muhammad Fauzel mengatakan event tahunan pesona Hasanah Ramadan 2018 telah resmi dilaunching di Kompleks Masjid Istiqlal Jakarta pada Jumat lalu oleh Gubernur NTB Muhammad Zainul Majedi dan Ketua MPR Zulkifli Hasan Sementara itu Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di NTB lalu Abdul Hadi Faisal mengatakan ajang pesona Hasanah Ramadan 2018 menjadi salah satu upaya NTB dalam menjaga gairah kunjungan wisatawan yang hingga saat ini berjalan cukup baik Selain itu dengan kembali dikelarnya pesona Hasanah Ramadan 2018 diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi NTB Mudah-mudahan ini akan mendograk kunjungan wisatawan untuk datang ke daerah Nusa Tenggara Barat Kemudian pertama dulu tahun pertama tahun 2017 itu orang sudah mengenal yang mana yang namanya acara pesona Hasanah Ramadan Sekarang juga tahun kedua otomatis itu lebih familiar lebih gampang diingat Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GTV Ewa Mirsa pemerintah kota Mataram telah mengeluarkan kebijakan kepada tempat-tempat hiburan untuk tidak buka selama bulan Ramadan Hal ini guna menjaga keamanan terutama kenyamanan umat Islam dalam menjalankan ibadah di malam bulan penuh berkah ini Aparat Kepolisian dari Polres Mataram melakukan sosialisasi ke beberapa tempat hiburan yang tersebar di wilayah kota Mataram untuk tidak membuka atau melakukan aktivitas selama bulan suci Ramadan Sasaran sosialisasi yakni kafe-kafe kecil yang menjual minuman keras dengan harga murah Selain itu larangan membunyikan petasan selama Ramadan juga menjadi sasaran selain karena mengganggu kenyamanan saat beribadah juga sangat berbahaya bagi keselamatan perbau hiburan malam atau berbau miras jadi kemarin semua pengusaha-pengusaha itu hadir di Polres dan kami mensualisasikan surat edaran itu kembang api yang harusnya dilontarkan vertikal dilontarkan horizontal ini kan berbahaya ini yang kita antisipasi tapi saya kemarin koordinasi sama Pak Kapolres Alhamdulillah diresponnya apabila larangan tersebut tidak diindahkan Pemkot Mataram akan melakukan tindakan tegas agar memberi efek jerah kepada warga atau pemilik tempat hiburan dari Mataram dari Mataram Nusa Tenggara Barat Ema Widiawati Get TV Selang Ramadhan umat muslim selama menjalankan menjalankan ibadah puasa Sot Sot Tenggara Barat Emma Widiawati Get TV Get Inspiration Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih